Proses naturalisasi ini yang akan dicoba oleh karena dua uji coba ini begitu penting bagi Sintayong juga untuk bisa mengenal lebih lanjut para pemain barunya. Ya, ini jadi justru memang pilihan Sintayong yang tepat ya, untuk mencoba para pemain naturalisasi yang sebenarnya belum juga diketahui dengan mata langsung oleh Sintayong ya, Bung ya. Oke, ini kita sudah terhubung. Dan sepertinya sesaat lagi pertandingan akan segera dimulai. Jadwal siaran langsung Timnas Indonesia versus Argentina di SUGBK. Pertandingan ini akan disiarkan langsung oleh RCTI pada Senin dalam kurung 19 Juni 2023 dengan kick-off pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Squad La Albi Celeste julukan Timnas Argentina telah mendarat di Jakarta pada Jumat 16 Juni 2023 malam waktu Indonesia Barat. Tim asuhan Lionel Caloni itu langsung disambut oleh jajaran PSSI termasuk Ketua Umum Eric Thohir. Timnas Argentina melawat ke Jakarta untuk laga FIFA Matchday Juni 2023. Pertandingan ini digelar di Stadion Utama Glora Bung Karno dalam kurung SUGBK pada Senin dalam kurung 19 Juni 2023 mendatang dengan kick-off pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Sang juara dunia 2022 tiba di Jakarta setelah melalui sekitar selama sepekan terakhir di Cina. Sebab mereka harus melakoni laga kontra Australia terlebih dulu di Workers Stadium, Beijing, Cina pada Kamis 15 Juni 2023 lalu. Argentina menang 2 hingga 0 dalam laga itu dengan Lionel Messi mencetak sebuah gol dan turut andil dalam penciptaan gol lainnya oleh Jerman Pesela. Sayangnya, Sang Mega Bintang tidak ikut ke Jakarta. Pelatih Lionel Caloni membiarkannya untuk beristirahat lebih dulu bersama keluarga. Dia diizinkan meninggalkan tim bersama Angel Di Maria dan Nicolas Otamendi. Namun begitu, Scaloni masih membawa para pemain bintang lainnya, terutama yang bermain di Liga Inggris. Mereka adalah Enzo Fernandes, Alexis McAllister, Alejandro Garnacho, hingga Julian Alvarez. Sementara itu, tim nasi Indonesia telah mempersiapkan diri untuk laga kontra Argentina dengan berlatih di Senayan sejak Kamis 15 Juni 2023. Sebelumnya, skuad Asuhan Shin Taeyong bermain imbang tanpa gol kontra Palestina di Stadion Glorabung Tomo, Surabaya, Rabu 14 Juni 2023.